Intro Sampai jumpa kembali dengan Ida Vlogger Hari ini Ida mencoba membuat Parutan kunyit Untuk kita buat sebagai Obat asam lambung Ya Seperti apa teknik caranya Kita secara tradisional saja Kunyitnya akan saya parut dulu Nanti baru kita peras dan kita minum airnya Jadi stepnya seperti apa Ikuti sahabat semua Pertama kita langsung parut saja Beberapa biji ini Ya Tiga jari ya Tiga yang segede jari-jari ini Langsung kita parut saja Secara tradisional Ya Ini namanya secara tradisional Kalau mau sempat kita blender saja Bisa tapi kan halusnya tidak seperti Waktu di parut ini Oke Langsung lanjut kita parut dulu Hasilnya sahabat semua Oke Langsung kemudian kita kasih air sedikit saja Tidak usah banyak-banyak ya Karena nanti terlalu encer Kita kasih air sedikit saja Sekarang kita aduk-aduk Sekarang menyatu Dengan airnya Jadi tidak perlu banyak-banyak airnya ya Kalau terlalu banyak nanti encer Jadi Ini tujuannya kita supaya Sari-sari kunyit ini Nanti ketika buat Mengobati asam lambung Itu bisa menempel pada luka-luka Yang ada di lambung Itu Warna kuningnya tadi Di tangan saja Kalau kuning ini lama banget Ilangnya Makanya apalagi ketika Di tempat luka yang ada di dalam Itu Lama-lama Kalau rutin Setelah rutin Kita laksanakan Insya Allah akan tertutup Lukanya Karena Bunyit ini Kasiatnya banyak sekali ya Sahabat semua Setelah itu Kita siapkan Saringan Kita siapkan Saringan Sama gelas Sama gelasnya Kita saring Begini Nah Oke Langsung kita Begini Saringannya lembut banget Supaya Yang kasat tidak masuk Kita cukup Ngambil airnya saja Ya airnya tadi Sedikit banget ya Ya Kalau ukurannya sih 1 per 14 Kecil Kalau terlupanya Kecil Terlalu encer Enggak bagus Sebenarnya Diperas Gitu lah Tapi Ini kan Saya takut Kuning semua Tangannya Banyak pakai Saringan ini Kita tekan-tekan Kemudian Akan sendok Maka Airnya akan Masuk ke dalam Sudah selesai Ini kita lihat Jadinya Jadi Seperti 4 gelas Ini tadi 3 rimpang Terunjuk jari Bunyit Bunyit Jadi Sepert 4 gelas Kecil Ini Hasilnya Sebelum kita Minum Kita tambah Tambahin Madu lah Sesukupnya Supaya Tidak terasa Getir Seru Madunya Madu apa saja Yang penting Usahakan Madu asli Ini saya Saya kasih 2 sendok 2 sendok Bukannya Nah Semua Udah 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 Oke Jadinya Seperti ini Sahabat Nah Kalau udah Begini Langsung Kita siap Minum Jangan lupa Berdoa Minum Bismillahirrahmanirrahim Obat Asam Lampung Berilah Hitangalah Muka Mudahan Allah Menyampilkan Minyak Kita Dengan Lantaran Kunyit Bismillahirrahmanirrahim Mantap Insya Allah Rutinkan Setiap Sehari Sekali Selama 7 hari Insya Allah Ada Kasiatnya Dengan Ijin Allah Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa